Ekspektasi aku ketinggian ya guys Nih liat nih Hi Welcome to Cip Cip Channel Sebalik lagi dengan aku Raina Oke jadi guys Hari ini aku lagi excited banget Kayak apa ya Kayak bener-bener ini yang aku tunggu-tunggu Akhirnya dateng juga gitu loh Yang kalian sudah tau juga kan Dari judul video kali ini Aku mau review dan unboxing SHF Viguarts Hiyamato dari One Piece Dan ini Ini aku Aduh Aku ekspektasi itu tinggi banget Jadi semoga artikulasinya bagus Detailnya juga bagus Dan parts-partsnya juga bagus ya Jadi nanti kita akan Cek Review bareng-bareng Ini masih segel ya guys ya Soalnya aku akan review live Langsung Jadi udah gak ada VO lagi Mungkin untuk kalian yang belum tau Jadi aku udah gak akan ada VO Aku akan review live One take only ya Aku gak mau diulang-ulang Aku gak suka ulang-ulang Aku gak suka diulang-ulang Oke Aku beli ini 1,2 juta More or less Ya 1,2 juta Dan sepertinya itu retail price-nya sih Emang agak mahal Soalnya waktu stoknya masih sedikit tuh Banyak yang ngejual tuh kayak Sampai 2 juta gitu loh Yang kayak digoreng banget Emang Ini kita akan cek juga Approve gak approvenya Mohon maaf Kalo misalkan gak di-approve Ini akan aku buang ke tempat sampah Seperti Ya figure-figure yang lain Yang menurut aku gak layak Oke Jadi Worth it gak worth itnya Approve gak approvenya Kita akan cek bareng-bareng Pasti ada prosen cons ya Kalo gitu Mari kita review Bareng-bareng Kita start dulu Dari box-nya ya guys Kalo kalian Sudah pernah nonton Review dan unboxing SIF Viguarts Edisi One Piece Itu pasti Templatenya tuh seperti ini Jadi dia tuh ada cut-out-nya Terus dia ada kayak figure-nya di depan Terus di belakangnya Seperti biasa Kalo SIF Viguarts Pasti belakangnya tuh kan Kayak pose-pose dari figure-nya gitu kan Terus kita Setiap Edisi One Piece Pasti dapet Ekspresi mukanya Luffy Dan ini yang aku paling suka Itu adalah cut-out Topi jeraminya ini Jadi menurut aku Box-nya itu Lumayan appealing Next Kita buka dulu box-nya Yang mana ya Disini aja deh Kita buka dulu box-nya Tuh kan Ini tuh ekspresi mukanya Luffy Yang kita dapet Di dalam box-nya SIF Viguarts Yamato Perampelan Perampelan Supaya box-nya tidak robek Dan Ini yang kita dapet Next ini parts Untuk cek detailnya ya Perampelan Karena Ini amat sangat Aku gak mau berantakan Ini dia guys Ini dia guys Yamato Cantik banget gak sih Padahal dia laki Oke Kalau misalkan Di compare dengan image Sebelah kanan Menurut aku Dari outfit Warna outfit-nya itu Udah sama Terus Dari itu Gradien warna rambutnya Juga udah sama Terus ini aku gak tau Ini apa Tapi aku bilangnya Si pita ya Pita-nya juga udah sama Menurut aku Dan kalau untuk detailing Ini bener-bener Bagus banget Dan mirip banget Sama yang kayak ada di anime Nih Tuh Ini aku liatin ke kamera lagi ya Mukanya Yamato Kayak gimana Seperti ini Cantik ya Oke Setelah ini Kita cek Untuk artikulasinya Dan ini yang kita dapet Lumayan ya Terus udah gitu kita dapet Ekspresi mukanya Luffy Nih Yang ini Ini nanti aku akan Bikin di shorts Jadi jangan lupa Nonton shorts-nya Dan sekarang adalah Cek artikulasi Peel off dulu Plastiknya Oke Kita cek Untuk tangan kiri ya Fleksibel Sekali Ini fleksibel banget Kelap deh Tuh Hampir nempel Tangan sama baunya Ya aku suka banget Sama artikulasi yang kayak gini Oke Ini tangan kanannya juga sama Tangan kanannya sama banget Sama yang tangan kiri Bener-bener fleksibel Dan elastis banget Aku mau nge-let join tangannya Bentar ya Ini karena berat Dan ini agak berat ya guys ya Jadi kayak Feelnya tuh kayak Bener-bener eksklusif banget Coba kita cek Untuk join tangannya Dan kita dapet join tangannya Yang runcing Ini aku suka banget Aku suka banget Join tangan kayak gini Karena Kalau untuk join tangan yang seperti ini Ini tuh Copot pasang tangannya tuh Extra partsnya tuh Bener-bener gampang banget Terus dia gak nge-slip gitu Ke kanan Ke kiri Ke bawah Atau ke atas Tuh Bener-bener Pakem Tangan udah ya Jadi tangan menurut aku tuh Aman banget Lihat deh Tuh liat Aku suka banget Set Set Tuh Fleksibel itu guys Oke sekarang kakinya Karena ini ada Rocknya ya Jadi emang agak susah Kalau untuk ngeliat kakinya Cuman kita bisa kayak Kakinya liat tuh Sampai ke atas sini Terus Udah gitu ya Aku suka Ini Sendalnya Bisa dilekuk-lekuk juga Jadi menurut aku Wow Sorry guys ya Aku norak Aku suka banget Sama artikulasi yang seperti ini Oke 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 ini tangan Sorry hubungan tangan Ini kaki Kaki kirinya sudah selesai Sekarang kita cek Untuk kaki kanannya Apakah sama Dan sepertinya sama guys Nih liat nih Dia split Ah Sepertinya aku terlalu excited Oke ini splitnya Tuh Kakinya Dan kakinya Sampai kanannya Tapi gak mungkin ya guys Kita bikin pose seperti ini Tidak memungkinkan ya Jadi memang harus di dalam Rocknya Kayak kodok itu gak mungkin kan Kita bikin pose Aduh Copot juga Abis banget Jangan sampai gak proof dong Aku sedih loh Kau ini gak proof Sepertinya aku yang terlalu excited Ya guys Jadi kakinya itu copot Oke Ini lagi mukanya yang matul Untuk kepala juga sih Tuh Flexible juga Kalau ditunukin bisa gak ya Kurang Kurang bisa Tapi kalau dinaikin Ini juga kurang Mungkin karena ada Rambutnya yang panjang Gradien Ini kali ya Sama pita 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 ungunya Aku bilangnya ini pita ya Aku gak tau ini apa soalnya Jadi Jaji lagi Jaji Oke jadi Menurut aku Nilai dari artikulasinya itu 9,8 9,8 Artikulasinya bener-bener bagus Masuk pose pertama Aku mau dia lagi Yamato Lagi mau memakai Ini apa ya namanya ya Senjatanya Aku lupa namanya apa Oke Jadi ini akan aku copot dulu tangannya Soalnya agak berat ya guys ya Untuk figurnya Jadi menurut aku Kalau berat itu Berarti bagus Terus di situ Flexible banget lagi Sebentar Aku mau pake tangannya mana ya Yang kecil dulu kah Bolongannya Atau yang besar Kayaknya bisa aja deh Sorry ya guys ya Aku tuh selalu ngomong sendirian Gimana? Aku mau ngomong sama siapa? Lagi nge-review seperti ini Kita liat Pakem banget kan Joinnya Aku suka banget sama joinnya Ini kita pake yang kecil aja Tuh joinnya bener-bener enak banget Coba dulu Oke Masuk kemana-mana nih Sini Aduh Aduh Oke kita coba sekali lagi Oke kita coba sekali lagi Sampai kesabaran aku ini habis Aku cuma mau masukin ini doang kok Kayaknya aku harus masukin Aku di bawah deh Masih Ini ekspresi mukanya juga harus diganci Jadi dia kayak limang Ngeblas Sendiriannya Ini untuk copot pasangnya gampang sekali Dan tidak keras ya Dan tidak keras ya Di awal ya Biasanya kan kalau figur-figur yang baru tuh Copot pasang untuk bagian kepala terutama ya Itu sangat keras Tapi yang ini tidak Kita masuk Dikit aja Jadi deh Seperti ini Gede banget gak sih figurnya Ini figurnya gede loh Figur pertama dan Detail banget gak sih Terus ini bisa dikebelakangin Terus gitu rambutnya juga bisa keatasin gitu Nah gini Next masuk pose kedua Ini tuh gampang copot banget deh Untuk senjatanya ya Menurut aku Soalnya Lihat ya Ini udah aku Aku berusaha Untuk masuk-masakin Tapi kayak Gak Gak terpasang dengan baik gitu Oke Ekspetasi aku tinggi loh Padahal Itu cuma gini doang Tapi gampang copot Oke yaudah Kita langsung ke pose kedua Pose kedua Aku mau ganti pose Eh gue ganti pose sih Ganti Ekspresi mukanya dulu Ekspresi mukanya yang happy Oke bentar Sorry guys Kalau ada suara orang ngomong Karena Aku tidak sendirian di rumah Karena di rumah aku rame Oke aku mau ganti ini Nah sudah lagi happy Tapi walaupun lagi happy Tapi tetap pakai senjatanya Karena cuma ini doang yang kita bisa bikin Senjatanya Pertama Kita bikin begini kali ya Eh gimana sih Sekarang aku mau Copot pasang tangannya Di bawah aja Karena kalau di atas Seperti tadi Itu Karena Figurnya berat ya guys Jadi Jadi kalau misalnya Kita masukin parts Untuk tangannya Itu kayak Tuh Kalau beda gitu Kalau tadi aku pegang Itu kan Kayak berat banget Jadi tuh Kita tuh gak bisa Masang tangannya Tangan yang mana ya Hmm Kayaknya Eh bukan Ini ya Kayaknya enggak deh Tangan ini Ah tau lah Oke tangannya gede Yang Tangan kiri Tangan yang gede Terus Tangan Tangan kanan Yang Ini Dan ternyata Oh ternyata Kenapa Ini bisa ngeslip Dan susah sekali Padahal Ini menurut aku Joinnya itu Bagus banget Kita break dulu ya Oke guys Bariknya sudah selesai Kenapa ini tidak sesuai Ekspektasi aku ya Oke Jadi Ini tetap Tetap kita mau pakai Senjatanya Karena mau pakai Apa lagi Gitu Ini aku mau Mau pakai Lagi-lagi Senjata Ini lebih kesini Gimana sih Aku tuh Ekspektasinya tuh Kayak keren banget Gitu loh Sebenernya ini sih Keren sih Cuman kayak Apa ya Ada yang kayak Sesuatu yang hilang Gitu Gitu Begitu Senjatanya Untuk parts ini Aku gak ngerti Kenapa ya Dia gak mau masuk Gak mau Gak mau apa Gak mau kepasang 100% Jadi gampang Gampang copot Kayak ini Minus banget sih Ini bener-bener Minus banget sih Walaupun memang Artikulasinya bagus Tapi kan Parts-partsnya kan Kita juga harus Ngeliat ya Gak mau Gak mau pakai Ini Ini Gari kesini Nah Kakinya Aduh ini Kenapa Sabar ya Sabar Sabar Nah Gini Sudah Gak mau pakai Yang bulat-bulat Kaki Kaki naik dikit Nah Agak kurang ya Gimana kah Terus Sudah gitu Ini Gampang copot Aduh Aku tadi Nge-praise Banget SHV Bu Arts Cuman Kenapa ini Oke Tenang Nah Kayak gini Ini pose kedua Oke lah ya Oke Oke guys Kita masuk ke pose terakhir ya Bentar Aku lagi mau mencari Sebenarnya bukan mau mencari sih Aku lagi mau lihat referensi-referensi pose-posenya Yamato aja sih Ini Ini masih gini Referensinya Terus Aku mau Memakai Ya Senjatanya lagi Terus mungkin Pakai ini kali ya Ini kita coba lihat dulu Ini bisa terpasang gak Nah itu gampang Jadi Ada beberapa Ada beberapa tangan Yang gampang banget Masuk Kedalam joinnya Tapi ada beberapa tangan juga Yang susah banget Masuk ke joinnya Kayak gini aja deh Padahal artikulasi bagus banget Aku tuh suka banget sama Figure yang removable Dan artikulasinya tuh bagus gitu Bye bye Coba lagi ya Pasang ininya Kita bikin bonus gak ya Bonus pose gitu Atau apa Aku ini aman Aku gak main kaki ya Dari tadi ya Soalnya untuk di kaki Sepertinya ini Sepertinya Yang kakinya itu tuh gampang banget Copot Jadi yaudahlah ya Kan gak kelihatan ini Ini pose terakhir Dan aku mau memakai Tangan ini Aku mau ngecek nih Bisa atau enggak Masuk atau enggak Jadi mari kita copot dulu Ini Kita copot juga Tangan dulu Semoga bisa terpasang ya Kalau tidak bisa Buat apa Ini kayak gitu loh Buat apa Kalau tidak bisa Bisa ada yang batuk-batuk Oke ini aku pasangnya Seperti ini aja Yang ini kayak susah nih Kayaknya gak usah aja kali ya Ini kayak udah failed banget gitu loh Coba kita pasang Ini tangan kanan Nah tangan kanan bisa Sekarang coba tangan kiri Akhirnya bisa juga Akhirnya Bisa juga Oke Oke jadi Kesimpulannya nanti setelah video kali ini Cuman Untuk summary Sedikit summary-nya aja Menurut aku Ini oke sih Maksudnya Terlihatnya tuh Keren banget gitu Dan ekspektasi aku Kayaknya terlalu tinggi ya Untuk Yamato ini Tapi Sekali lagi Asik sekali lagi Sekali lagi Untuk beberapa tangannya ini tuh Ada yang gampang banget Masuk joinnya Tapi ada yang susah juga Terus aku Aku juga gak tau nih Entah kenapa Ini tuh Gak bisa terpasang 100% Di senjatanya Yamato Jadi tadi tuh aku Ada beberapa yang gak pake parts ini Gitu Soalnya tadi udah Aku udah berusaha Untuk masukin Dan Apa ya Masang Ke Ini aku liatinnya Sekali lagi aku liatin Masang ke Senjatanya gitu Cuman kayak Gampang banget copot Kayak gak pakem Sayang kan Padahal Yamatonya udah keren banget loh Yamatonya udah keren Artikulasinya bagus Parts yang dikasih juga banyak Terus udah gitu Detailnya juga bagus Gitu Tapi oke lah Cukup tau aja Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Sampai saat ini Dan Setelah ini Videonya Kita akan buat summary-nya Ho ha Back again To Raina Oke Terima kasih Untuk temen-temen yang sudah nonton Sampai saat ini Di menit ini Di detik ini Aku terima kasih banyak Kalian Kalian the best You are amazingly beautiful Babies Aku akan gitu terus Sampai kalian subscribe Ke channel aku Oke Jadi Aku udah mega Minggu daya Yamato Dan kayaknya Ekspektasi aku Ketinggian deh guys Aku lagi bimbang Aku bimbang nih Ini antara approve Atau gak approve Karena ada dua sisi nih Kalau aku One piece lover Aku pasti ini Approve Ini approve Dan akan aku simpan Baik-baik Tapi kalau aku Bukan one piece lover Ini udah aku buang Ketepat sampah ya Oke prosnya Artikulasinya Bagus banget Detailnya juga bagus Mirip Kayaknya di anime Terus yang ketiga Extra parts Yang didapat Itu banyak banget Dan gak pelit Sama sekali Bener-bener Seseru itu Untuk extra partsnya Join tangannya Menurut aku Itu udah bagus banget Dan consnya Contranya Adalah Kakinya Ya Kakinya Kanan-kiri Itu gampang copot Terus yang kedua Untuk join yang sebagus itu Gak semua tangan Maksud aku Gak semua parts Tangan bisa terpasang Dengan mudah Jadi ada beberapa parts tangan Yang mudah Ada beberapa parts tangan Itu yang gak mudah Yang kayak Susah banget Untuk dipasang Dicopot-copot pasangnya Terus udah gitu Yang ketiga Adalah Senjatanya Yang di ujung Yang kalian sudah nonton Dari video Itu gak Gak bisa Gak bisa Kepasang gitu Maksudnya apa Membuat Membuat Apa ya Membuat parts Tapi kayak gak bisa Gak bisa dipakai Bukan gak bisa dipakai ya Kayak kurang aja Gitu loh Maksud aku Jadi tuh mungkin ya Mungkin Dengan harga 1,2 ini 1,2 Terus udah gitu Ekspektasi aku tinggi kan Kayak keren banget Atau gimana gitu Jadi kayak menurut aku Ya Yaudah gitu Dan untungnya Aku OP lovers Jadi ini Approved Oke Udah Jadi menurut aku Untuk harga Itu tetep Masih mahal Menurut aku 1,2 juta Itu kayak Big no Tapi kalo kalian OP lovers Kalian harus Beli ini Soalnya Anaknya Kayak do Dan ini tuh One piece Keren banget Udah Kayak gitu aja deh Yaudah Kalo gitu Kalo kalian Suka dengan Video yang aku bikin Jangan lupa Like Subscribe Comment Supaya aku Makin rajin Bikin konten Untuk kalian Bye Bye Bye